Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban, Anrahman, Kaifahalukum? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan jam untuk menentukan sebuah waktu dalam pekerjaan Ya, kita pergi sekolah pada pukul 7 Olahraga pada pukul 4 sore Tidur pada pukul 10 malam Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar memahami bentuk kata Memahami kata, melafalkan bunyi, menyampaikan makna Dan menggunakan kata yang berhubungan dengan Kami sah, wafi ayisa Sebelumnya, mari kita lafaskan dan hafalkan terlebih dahulu beberapa bahasa Arab yang berhubungan dengan waktu Yang akan dibimbing oleh Ustazah Rahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah adik-adik sekalian Sekarang kita akan menghafalkan beberapa kosa kata yang berhubungan dengan materi hari ini Pukul 1 Pukul 2 Pukul 3 Pukul 3 Pukul 4 Pukul 5 Pukul 6 Asadisah 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 Pukul 7 Pukul 7 Asabiah 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 Pukul 8 Asaminah 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 Pukul 9 Pukul 9 Attasiah 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 Pukul 10 Al-ashirah Pukul sebelas Pukul dua belas Seperempat Setengah Baiklah, kita ulangi sekali lagi Al-wahidah As-saniyah As-salisah Ar-rabiah Al-khamisah As-sadisah As-sabiah As-saminah At-tasiah Al-ashirah Al-hadiyyata ash'rah As-saniyata ash'rah Ar-rabu' An-nisf Selanjutnya, perhatikan ujaran dan kalimat berikut ini Tazhabu'talamiz ilal madrasati Fis-sa'atis sadisati war-rubu' Artinya, murid pergi ke sekolah pada pukul enam lebih seperempat Yushahidu fa'izut tilfaz Fis-sa'atis tasi'ati laylan Fa'iz menonton TV pada pukul sembilan malam Tuzalli'a isyatul ash'rah Fis-sa'atis salisah War-rubu' Masa'an Aisah Solat asar pada pukul Tiga lebih seperempat sore Tanawal al-farish Al-asha Fis-sa'ah As-saminati Illar-rubu' Laylan Faris Makan malam Pada pukul Delapan kurang seperempat Tadakhulu nabilatal fasl Fis-sa'atis sabi'ati Tamaman Nabilah Masuk kelas Pada pukul Tujuh tepat Yerji'ut tabib Minal mustashfah Fis-sa'atil ash'irwati Wan-nis Dokter Pulang dari rumah sakit Pada pukul Sepuluh Lebih seperempat Bagaimana Apakah Anda telah menguasai semua kosa kata pada hari ini? Selanjutnya kita akan belajar mendengarkan bersama Ustaz Zaevi Assalamualaikum Madi-adi Selanjutnya kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat bahasa Arab yang berhubungan dengan kamis-sa'ah Wafi'ayis-sa'ah Perhatikanlah kalimat berikut ini Kemudian ulangi secara bersama-sama Filyawum arba'ah wa'ishrunas-sa'ah Filyawum arba'ah wa'ishrunas-sa'ah Mari kita ulangi Filyawum arba'ah wa'ishrunas-sa'ah Kamis-sa'atul-an As-sa'atul-an Al-Wahidah Kamis-sa'atul-an As-sa'atul-an Al-Wahidah Mari kita ulangi Kamis-sa'atul-an As-sa'atul-an Al-Wahidah Fi'ayis-sa'ah Ad-di-ro-satu-kulla Yaumin Fi'ayis-sa'ah Ad-di-ro-satu-kulla Yaumin Mari kita ulangi Fi'ayis-sa'ah Ad-di-ro-satu-kulla Yaumin Bagaimana? Ini sangat mudah, bukan? Selanjutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana bertanya jam kepada seseorang Kita mulai dengan kalimat Kami saatul an KAM artinya berapa? As-sa'ah artinya pukul Dan al-an artinya sekarang Kami saatul an Lalu bagaimana meresponnya? Kita mulai dengan kata as-sa'ah Misalnya, pukul 5 lebih 30 menit Maka, kita ucapkan As-sa'atul khomisa wannisof Atau kita dapat menggunakan As-sa'atul an Mari kita ucapkan Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin bertanya Tentang sebuah pekerjaan yang dilakukan pada waktu Kita bisa memulai dengan kata Tentang sebuah pekerjaan yang dilakukan Lalu menambahkan kata kerja Misalnya, jam berapa kamu pergi? Kamu pergi dalam bahasa Arab yaitu Tazhabu Maka, jam berapa kamu pergi? Kita ucapkan seperti ini Vi-ay-sa'ah tazhabu Vi-ay-sa'ah tazhabu Lalu bagaimana kita meresponnya? Kita mulai dengan kata Vi-sa'ah Contohnya Vi-sa'atit-ta-si'ah Pada pukul 9 Atau kita dapat menggunakan kalimat As-sa'atit-ta-si'ah Saya pergi pada pukul 7 Vi-ay-sa'ah tazhabu Fis-sa'atit-ta-si'ah Adhabu Fis-sa'atit-sa'bi'ah Baiklah adik-adik Selanjutnya Kita akan melatih pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari Perhatikanlah gambar dan jawablah soal berikut ini Fis-sa'atit-ta-si'ah As-sa'atit-ta-si'ah As-sa'atit-ta-si'ah Al-wahidah Kamis-sa'atit-ta-si'ah As-sa'atit-ta-si'ah 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 Perhatikanlah gambar dan jam berikut ini Kemudian Jawablah pertanyaan sesuai dengan gambar yang disajikan Di mana saat tazhabu ilal madrasati Adhabu ilal madrasati Di saat sadi sadi wal rubah Fi ay sa'atit-ta-si'ah Sa'atit-sa'atit-ta-si'ah Fё-sahidu tilfaz Pii saat�-ta-si'ah Fi ayy sa'at tadukulul faslah Adukulul faslah Fi sa'at sabi'ah Fi ayy sa'at terjim Arjimu fi sa'at 10 Fi ayy sa'at tanawalul asha' Atanawalul asha' Fi sa'at isa' minah ilar rub Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Dan hari ini Anda telah mempelajari tentang waktu dalam bahasa Arab Bagaimana penggunaan waktu dalam bahasa Arab Dan bagaimana bertanya waktu dalam bahasa Arab Serta menjawab beberapa pertanyaan tentang waktu dengan baik Jangan lupa untuk terus belajar Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!